Pemerintah sisi kelahiran Pesta Klasik Seremoni Asian Games pada minggu malam, ini arus lalu lintas di Jalan Jeral Sudirman juga mengalami kepadatan. Ya betul sekali, dan reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Tri Julianti dan juga Bayu Anggara akan melaporkannya untuk Anda. Acara penutupan Asian Games 2018 telah usai, ini sekaligus menandakan berakhirnya perhelatan Asian Games yang ke-18 dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Masyarakat yang menonton langsung acara closing seremoni di kawasan GBK satu persatu mulai membubarkan diri dan ini adalah kondisi di depan pintu masuk pengunjung bercampur antara bubaran pengunjung dengan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman yang terpantau padat. Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya memiliki 4 lajur, kali ini hanya ada 3 lajur yang difungsikan, 2 untuk kendaraan pribadi dan umum, 1 lajur untuk busway, sementara satunya ini untuk anterian pengunjung yang ingin pulang. Petugas dari kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga masih bersiaga di sekitar kawasan Glora Bung Karno Senayan Jakarta mengatur lalu lintas agar tetap kondusif, sementara memang untuk rekayasa lalu lintas juga masih terus diberlakukan hingga nantinya area di kawasan GBK ini benar-benar seril dari pengunjung. Ada pun beberapa ruas jalan yang ditutup ataupun dialihkan, diantaranya adalah Jalan Glora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Patel Senayan, Jalan Asia Afrika dan juga Jalan Pintu Satu Senayan. Tentunya pengendara ini sebisa mungkin diimbau untuk menghindari kawasan GBK ataupun menggunakan jalur alternatif lain selama bubaran pengunjung di kawasan Glora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Yusuf Neda Mare, Seri Julianti, Bayu Anggara, Anius Melaporkan.